Hai semeton selamat datang kembali di kanal balijani semoga kebaikan datang dari segala penjuru untuk kita semua seperti pernah dipaparkan pada konten sebelumnya Bali masih bergolap setelah Majapahit berhasil menangani pembangkangan yang dilakukan oleh Sri Astasura Ratna Bumi Bandhan apa sebab silahkan ikuti ceritanya setelah ini hai 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 meskipun telah ditunjuk Igusti Agung Pasak Gel-Gel sebagai penguasa Bali untuk sementara waktu pemberontakan masih terjadi di mana-mana ditunjuknya Sri Krishna Kepakisan sebagai Adipati Majapahit di Bali juga tidak mengubah keadaan kerusuhan masih terjadi di banyak wilayah terutama di pedalaman seperti batur cempake songan kedisan abang pinggan munti dan lain-lainnya sampai keculik tiste ulakan tulang ben dan batu dawe walau pemberontakan itu berhasil diredakan oleh pasukan Arya Gajah Para Arya Ketas dan tiga wesya Tan Kober Tan Kawur dan Tan Munur tak lama kemudian daerah-daerah itu kembali bergolak sampai ke pelosok-pelosok bali agel Hai mengesahui para Arya kewalahan mengendalikan keamanan Sri Krishna Kepakisan merasa tidak mampu lagi mengatasi situasi maka dari itu dalam segera mengirim utusan ke Majapahit untuk mempermaklumkan bahwa dalam hendak kembali ke Jawa mendengar laporan utusan dari Bali ke Jamada menanggapi dengan tegas jangan saya tidak memperkenankan dalam kembali ke Jawa ucapnya seberapa hebat kamu suh saya sudah pernah menemukannya dulu kebalilah ke Bali katakan kepada dalam saya akan datang ke Bali utusan dalam segera balik ke Bali dan melapor kepada dalam sepedinggal utusan itu Gajah Mada jadi gelisah tidak bisa tidurnya nya ia terus berpikir mencari cara untuk dapat mengamankan Bali seperti janjinya Gajah Mada Setana kemudian bertolak ke Bali ia berlabuh di pantai lebih kemudian bergerak ke Samprangan bersama para penjemput yang dikirim dalam sesampai di setana Samprangan Sri Krishna Kepakisan menyambut Gajah Mada dengan sukacita syukur paman datang menyaksikan ketidakberhasilan saya ucap dalam ibarat daratan di musim kemarau tumbuh-tumbuhan pada layu dan mati kini hujan tiba-tiba turun semua bergembira menyambutnya Gajah Mada pun menanggapi ia tuanku sebab hamba tak berkenan dengan permintaan tuanku kembali ke Jawa hanya tuanku yang patut menguasai dan memerintah tanah Bali segala siasat haruslah berdanaskan saat guna sehingga raja dicintai oleh rakyat Bila raja tidak dicintai rakyatnya maka semua tidak ada gunanya tuanku undaknya jangan hanya mengandalkan perang berikan teladan hingga semua taat pada undang-undang astabrata juga mesti diterapkan agar supaya memperoleh karuman kini kepada tuanku hamba serahkan kris haba kilobar dan busana kebesaran seorang adipati agar musuh jadi takut dan tidak lagi menentang tuanku jangan mengabaikan kayangan di Bali tuanku mesti melanjutkan aci-aci dibesaki dan jangan lupa memuja ide bertara ditolangkir untuk desa-desa tuanku hendaknya perintahkan agar keturunan sakta pendita menegakkan hak dan kewajibannya seperti dahulu agar mendirikan kayangan dan balai agung menyucikan desa-desa dengan berbagai aci ketika percakapan antara dalam seri krisna kepakisan dan gajah mada sedang berlangsung tiba-tiba datang menghadap Sri Pasunggiri dalam menyambutnya dengan senang hati dan berkata sekarang ada permintaan saya kepada paman untuk menyebarluaskan jasa dan kebajikan demi tegaknya keamanan dan kesentosaan tanah Bali paman wajib menampingi saya sebab paman memang benar-benar berwatak pemimpin semua yang hadir setuju dengan sabda dalam demikian juga gajah mada kepada Sri Pasunggiri Mahapati Majapahit itu kemudian berkata Tuhan yang saya hormati kiranya jangan menolak apa yang saya katakan Tuhan wajib menerima segala titah dalam Tuhan dijadikan pejabat oleh dalam krisna kepakisan sebagai seorang ksatria Tuhan sekarang menjadi Arya menurut pustaka selokantara Sri Pasunggiri mematuhi ucapan gajah mada namanya pun menjadi Arya Pasunggiri setelah persidangan selesai maka para hadirin bubar tinggal dalam Sri Krishna kepakisan bersama gajah mada dan Arya Pasunggiri demikian sekilas mengenai pemberontakan warga baliaga yang dinukilkan dari buku babat usana balipulina yang ditulis oleh kanduk Supatra semoga ada manfaatnya terima kasih telah menonton!